Pendekar Kidal Jilid 12. Malam gelap dan sunyi senyap sudah tentu derap kesembilan kuda itu menerbitkan suara yang gaduh dan ramai, waranya berkumandang sampai beberapa li jauhnya, setiba di depan perkampungan serentak berhenti maka keheningan kembah mencekam alam nan gelap gulita ini. Seyugianya penghuni perkampungan ini mendengar kedatangan kuda yang ramai ini, tapi suasana tetap sepita kelihatan reaksi. Apa? Berkilat biji metu kakek jubah biru, dia terkekeh dingin, katanya sambil langkat tangan kiri, maju dan ketok pintu. Seorang di antara kedelapan busu mengiakan dan tampil ke depan, dengan keras dia gebrakan gelang tembagia di atas pintu sambil berteriak keras hai, ada orang tidak didala em? Sesaat lamanya baru terdengar suara serak lemah bertanya di dalam, siapa di luar? Pengah malam butamain gedor segala suara orang ini seperti acuh tak acuh dan kemalasan, pelan dia buka palang pintu serta menarik daun pintu, tampak seorang laki tua bungkuk, tangan menenteng sebuah lampu dan diangkat tinggi ke atas. Sinar lampu minyoroti kakek jubah biru yang bertengger di atas kudanya, demikian pula kedelapan busu di belakang si tua bungkuk tampak bergidik, serunya gelagapan, toat titik. Toa ya kalian, ada, ada keperluan apa, aku si tua riot, hanya penjaga pintu belaka. Ternyata di akhir kawanan penunggang kuda ini adalah perampok. Tajam sinar metu kakek jubah biru menatap si tua bungkuk, katanya menyeringai dingin, tua bangka, lekas laporkan, katakan tong loh hujin dari keluarga tong disujuan minta bertemu majikan. Ternyata orang yang naik tandu itu adalah tong loh hujin, yang mengiring kedatangannya ada tong siau hing dan tong bun hing kakak beradik, demikian pula pui jai ping yang mim bawa mereka kemari. Sementara kakek tua jubah biru adalah congkan keluarga tong, yaitu patian gi. Si tua ku cek matanya, katanya sambil menggeleng, toa ya mungkin kesasar atau salah halamat, tempat ini hanya rumah istirahat ceng cu kami, biasanya ceng cu tinggal di kota, perkampungan ini sekarang kosong tanpa penghuni, kecuali aku si tua bangka ini, tiada orang lain. Sejenak patian gi mi lenggong, melihat punggung orang yang bungkuk serta gerak-geriknya yang lemah memang mirip seorang tidak mahir silat, maka dia bertanya, siapa si ceng cu mu itu? Ceng cu kami si cek, sahut si tua bungku. Siapa namanya tanya patian gi. Beliau bernama seng jiang, seorang wangwi, hartawan, di dusun ini, sudah cukup bukan habis bicara, tanpa menunggu jawaban patian gi. Dia putar tubuh terus gabrukan daun pintu dengan keras. Mungkin hatinya dongkol sehingga si tua bungkuk ini lupa diri, gerakan kakinya tampak gesit dan cekatan. Sebagai congkan keluarga tong, betapa tajam pandangan patian gi, walau hanya sedikit gerakan yang tak berarti, namun tak lepas dari penglihatannya. Seketika mencorong biji matanya, bentaknya dengan suara keras, nanti dulu, tua bangka hatapi. Si tua bungkuk sudah tutup pintu, tidak pedulikan seruannya lagi. Lenyak kumandang bentakan patian gi, mendadak terdengar gelak tawa seorang yang keras seperti gemreng ditabuh. Sudah lama lohu dengar nama besar keluarga tong yang terkenal, kalian sudah kemari, biar lohu mohon pengajaran dari kalian, suaranya keras bergema, kuping sampai mendengung. Lekas pui jiping lari mendekati tandu, katanya lirih. Bu, itulah tong pi tian ang. Ramah suara teng lohu jen di dalam tandu, katanya tertawa, nak, tiada urusanmu, mereka bisa membereskan dia, bahwa keluarga tong berani miluruk kesarang harimau, sudah tentu mereka telah siap tempur. Dari sebuah jalan kecil di sebelah kiri sana muncul seorang gede berjubah kuning kelem, wajahnya yang kelam nampak mengkilap dia memanglah emki yang itki tong pi tian ang adanya. Di belakangnya muncul pula enam laki seragam hitam, dengan kerudung kepala hitam pula. Tong pi tian ang mimakai sepasang teklik yang terbuat dari tembaga, tapi langkahnya tetap enteng dan cepat, keenam orang di belakangnya ternyata juga mimiliki kepandayan tinggi, mereka ikut ketat di belakang tong pi tian ang, selangkah pun tidak ketinggalan. Maklumlah lah emki yang itki, si aneh dari daerah selatan berjuluk Raja Langit berlengan tembaga ini biasanya malang melintang di daerah selatan, betapa tinggi taraf kepandayan silatnya jarang ada tandingannya di kalangan kang ou, tapi empat di antara enam laki baju hitam di belakangnya jelas mimiliki kepandayan yang tidak lebih rendah dari taraf kepandayan tong pi tian ang. Hal ini dapat dibuktikan dari gerak-gerik mirka. Bahwa patian gi diangkat sebagai congkan keluarga tong, sudah tentu diami miliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, di iam ia kaget namun tidak gentar, lekas diami beri tanda kebelakang ke delapan busu di belakangnya segera tarik tali kendali kuda masing terus berpencar mengambil posisi suatu barisan. Kejadian berlangsung hanya sekejap saja, waktu tong pi tian ang muncul, jaraknya masih sekitar sepuluhan tombak, tapi baru saja patian gi mimiliki beri tanda ke belakang, tahu orang sudah berada di depan patian gi, terdengar suaranya keras bergentah, kau pernah apa dengan keluarga tong disujuan? Patian gi mimiliki beri hormat, katanya. Cai hi patian gi, pejabat congkan keluarga tong, entah siapa nama julukan tuan sudah tahu tapi dia sengaja bertanya. Tong pi tian ang terbahak, katanya, sebagai congkan keluarga tong, masakah siapa aku kau tidak tahu? Patian gi menjura pula, katanya setengah mengejek, cai hi mimiliki mengkurang pengalaman. Mendelik bundar metu, tong pi tian ang, teriaknya gusar, aku tong ji he berjuluk tong pi tian ang, di mana lo hujin kalian, suruh dia kemari menjawab pertanyaanku. Patian gi pura kaget, serunya, oh, kiranya tong to ayah, maaf cai hi kurang hormat. Lo hujin ada di luar hutan, biar cai hi segera lapor kepada beliau. Terdengar suara tong lo hujin berkata di kejauhan tak usahlah, undanglah tong ji he kemari saja. Maka patian gi mi bungkuk, katanya, lo hujin mengundang tong tian ang. Bagai kemilau obor sorot metu, tong pi tian ang, sekilas dia menyapu pandang kedelapan busu yang terpencar itu, Dari kedudukan mereka terang sudah mengatur barisan pat kuah, wajahnya yang kelam mengkilap minampilkan senyum hina, katanya tertawa ejek. Barisan seperti ini juga berani dipamerkan, memangnya mampu mengurung lo hu? Tong tian ang tidak pandang barisan ini dengan sebelah mata, boleh silakan masuk saja ke dalamnya, tantang patian gi. Masuk ya masuk jengek tong pi tian ang, lo hu ingin buktikan kalian dapat berbuat apa atas diriku dengan langkah lebar. Segera dia beranjak ke depan sudah tentu enam orang di belakangnya serempak ikut mi langkah maju pula. Terkulum senyuman riang pada wajah patian gi, dia putar kudanya ikut di belakang mereka. Kedelapan busu tadi mendadak saling berlompatan, golok terhunus, mereka berdiri tegak di atas pelana kuda. Kuda mereka memang sudah terlatih baik, tanpa dikendalikan, posisi barisan tetap tidak berubah, pelan mereka merubung maju dari jarak beberapa tombak mengikuti langkah tong pi tian ang. Sementara itu, delapan perempuan yang bergelung kain yang semula berjajar di belakang tandu sekarang juga keperak kudanya berpencar mengelilingi tandu. Seperti delapan busu laki, mereka pun mengambil posisi berpencar, dalam jarak tiga tombak berkeliling mengatur barisan pat kuatin dan siap menghadapi segala kemungkinan. Sama pat kuatin, cuma barisan kaum perempuan lebih kecil dari kedelapan busu pria, jadi barisan. Kedelapan busu perempuan berada di lingkaran dala M, sedang barisan kedelapan busu pria berada di kalangan luar. Maka terciptalah barisan pat kuat lapis dua. Tong pi tian ang terlalu tak kabur, tiada musuh berarti yang terpandang olehnya, sudah tentu musuh di depan ini dianggapnya tidak berarti. Dengan langkah lebar dia menghampiri, enam orang baju hitam di belakangnya mengikuti dengan ketatat kalam rekami masuk ke lingkaran pat kuatin kecil, tandu itu tiba terangkat ke atas, dari sebelah kiri muncul seekor kuda, penunggangnya pemuda berjubah sutra biru, itulah Tong Xiaohing yang menyoreng pedang. Keadaan sudah memuncak tegang, tak terduga tiba Tong pi tian ang bertujuh sama tersungkur roboh tanpa bersuara. Dari dalam tandu terdengar Tong lo hujan berkata, Pak Cong koan, lekas beri obat penawar kepada mirka, ingat, jiwa harus dipertahankan, lalu dia berpesan kepada delapan busu perempuan, sekarang kalian yang mim buka jalan, tak peduli siapa saja yang kesamploka dengan kalian, bikin mereka roboh keracunan. Sementara itu, Pak Tian Gi sudah suruh ke delapan busu pria menggusur Tong pi tian ang bertujuh. Kedelapan busu perempuan segera ke perak kuda mirka menerjang ke depan pintu gerbang perkampungan besar. Tong Xiaohing, Tong Bunhing dan Pui Jiping mengiring di samping tandu, mereka berhenti di depan pintu gerbang. Delapan busu perempuan sudah lompat turun dan berdiri di undakan, lekas Tong Xiaohing, Tong Bunhing dan Pui Jiping juga melompat turun. Dua pelayan yang mengikuti tandu segera maju menyingkap kerai tandu, dengan berpegang tongkat berkepala burung hang warna emas Tong lo hujini langkah keluar, katanya sambil menuding, dengan tongkat, gempur pintu, tak perlu kita sungkan lagi terhadap mereka. Pui Jiping melelet kaget, katanya heran. Bunhing Cici, senjata rahasia apakah itu? Begitu hebat kekuatannya. Entahlah, sahut Tong Bunhing, aku juga tidak tahu. Dengan tersenyum Tong lo hujain berkata, itulah piklik cuciptaan HWSN, malaikat api, lo hokan. Dulu dia terkena senjata rahasia musuh yang beracun, untung bersuah dengan ayah Xiaohing maka jiwanya tertolong, dia memberi delapan butir granat tangan, piklik cu, itu, tak kira hari ini kita bisa menggunakannya. Habis berkata segera diami memberi aba, hayo kita masuk. Delapan musuh perempuan sudah melolos pedang mereka yang kemilau tajam dan berpencar menjadi dua barisan, mereka mendahului menerjang masuk pintu. Dua pelayan perempuan menenteng lampion mi buka jalan di depan Tong lo hujain yang mi megang tongkat kepala burung hong, Xiaohing, Bunhing dan Pui Jaiping mengiringi di sebelah belakang. Tiba di pintu kedua, tampak si tua bungkuk tadi sambil menenteng lampion berlari keluar dengan nafas ngosan, teriaknya marah, kalian ini mimangnya mau berbuat apa? Busuh perempuan paling depan segera mim bentak, minggir tangan kiri segera terayun ke depan. Si tua bungkuk ini jalannya tampak sempoyongan, sudah riot dan loyo, tapi melihat tangan yang menyerang ini mengenakan sarung tangan kulit menjangan, seketika mendelik kaget dan berubah air mukanya, sebat sekali dia mi lejit mundur. Gerakan refleks ini justru mim bongkar kepuraannya, bukan saja dia pandai. Silat, malah tarap kepandainya cukup tinggi, tapi dia hanya mi lejit mundur tujuh kaki, tau iap pun roboh terkapar tak bangun lagi. Maklumlah, tong pi tian ong yang berkepandain setinggi itu pun tau roboh tanpa suara, betapapun tinggi kepandain si tua bungkuk ini takkan lebih tinggi daripada si gede itu. Kiranya keluarga tong kali ini sudah bersiap dengan segala bekal kemampuannya untuk meluruk kemari, Pongbun Bu Sing San warisan keluarga tong sudah ratusan tahun sejak nenek mo yang mereka tak pernah digunakan di Kangong, hari ini telah menunjukkan kehebatannya. Bu Sing San merupakan obat beracun paling ganas milik keluarga tong, puyir ini tanpa warna tidak berbentuk, kena angin lantas sirna, tidak berbau lagi, dalam jarak setombak siapa saja asal mencium puyir racun ini pasti terjungkal semaput, dalam jangka semasakan nasi, kalau tidak diberi obat, korban akan mati keracunan. Mi masuki pintu kedua, mereka tiba di sebuah halaman yang luas, sebelah depan adalah sebuah bangsal besar. Apa yang dikatakan si tua bungkuk tadi memang tidak bohong, perkampungan sebesar ini, ternyata keadaan sepi lengang, tak tampak bayangan seorang pun. Tangan kanan pegang pedang, sementara tangan kiri puyijai pingmi megang panah jepretannya darah langsung berlari ke dalam sana, Tong Bun Hing tidak mau ketinggalan, bersama jeping ia pun menerjang ke dalam. Khawatir kedua gadis ini mengalami bahaya, lekas Tong Siao Hing menyusul masuk. Diiringi pelayan pribadinya yang menenteng lampion, pelantong loh hujan masuk ke bangsat besar itu, alisnya bertaut kencang, katanya, Kalian budak kasar ini, jangan kira tempat ini seperti rumah sendiri, tanpa siaga menerjang, kalau ada perangkap di sini, jiwa kalian pasti terancam. Tanda petik. Jeping cekikikan, katanya nakal, kau tak usah khawatir bu, kalau ada musuh di sini, tentu sejak tadi sudah kubereskan mereka. Tengah bicara, Patian Gi buru masuk dan berkata kepada Tong loh hujan lapor loh hujan, tujuh orang yang kita tawan, semuanya bukan musuh. Bukan musuh, memangnya siapa mereka tanya Tong loh hujan, kecuali Tong Pian Ong, enam orang berkerudung itu di antaranya ada locit. Locit seru Tong loh hujan, maksudmu di antara enam orang itu ada juga locit? Lalu siapa kelima orang yang lain? Yang hamba kenal adalah Kim Ting Kim Ketai, Chiang Bun Jin murid premen Siaw Lim Pei, Unit Kiau orang kedua dari keluarga Undiling Laem, Kim Hoan Siang Kot Siaw Hang Kang, Lo Cheng Chu dari keluarga Siaw Dila MS Yang, masih ada dua pemuda, mungkin anak murid mereka. Terkesiap Tong loh hujan, katanya gemas, jahat betul akal keji mereka, jelas mereka menggunakan para tawanan untuk menggembur kita sehingga orang sendiri saling bunuh-mim bunuh, untunglah telah kita gagalkan maksud keji ini, lalu ia bertanya, mana mereka? Apakah semua sudah siuman? Belum, sahup Patian Gi, agaknya mereka terbius oleh semaca emobatan sehingga kesadaran mereka terpengaruh, kawan atau lawan tak terbeda lagi, sampai sekarang mereka belum sadar seluruhnya. Ya, sementara ini biarlah mereka dalam keadaan kurang sadar saja, ujar Tong loh hujan Pak Cong Koan, bahwa saja mereka kebangsal ini, kita harus geledah dulu perkampungan besar ini. Patian Gi mengiakan, segera dia pimpin ke delapan busu pria menggotong Tong Pityan Ong bertujuh ke sini. Kerudung hitam mereka sudah ditanggalkan Pui Jiping kenal satu di antaranya, yaitu pemuda berpakaian ketat warna hijau, yaitu putra Kiang Hoan Xiangkot Xiao Hangkeng yang bernama Kim Hoan Liu Klong Xiao Kijing. Tong loh hujan berpesan kepada Patian Gi dan enam busu perempuan kalian berpencar dan adakan pemeriksaan, siapa saja yang kesamploka boleh kalian turun tangan lebih dulu, kalau menemukan apa hendaklah mim beri tanda suitan, lekas kerjakan. Patian Gi mengiakan, ke delapan busu perempuan ini biasanya bertugas di bagian belakang, jadi tidak di bawah pimpinannya, maka dia menjurah kepada mereka, katanya, kita berpencar dari kiri dan kanan saja, kami bergerak dari kiri, silakan Hong Koh bergerak dari kanan, kita bertemu di belakang. Han Koh adalah pemimpin ke delapan busu perempuan, dia manggut, katanya, petunjuk pacong kean memang tepat, baiklah kita bekerja menurut petunjukmu, maka dua rombongan orang ini segera melakukan tugas masing. Setelah orang banyak keluar, dia M. Tong Bon Hing ini beri kedipan matuk kepada Pui Jiping serta angkat dagu ke arah ibunya Jiping Manggut, dia tahu maksud orang, katanya sambil mendekati Tong Lohu Jain Bu, bersama Bon Hing Cici biarlah kami juga mim meriksa di luar. Kalian dua budak ini memang suka bertingkah, kita datang terangan, kini menduduki bangsal ini, musuh tetap menyembunyikan diri tanpa menunjuk reaksi apa, bahwa mereka mampu mimbekuk tokoh kosen itu, tentu bukan sembarang manusia, belum tentu mereka gentar terhadap kita, sekarang kita di tempat terang, maka jangan kalian mencari kesulitan lalu dia tuding keluar serta menembahkan, lihatlah, seorang diri toakomu berjaga di sana, lekaslah kalian bantu dia saja. Eh, memang begitulah maksud kami, kata Jiping Alemen. Belum habis Mirka bercakap. Tong Xiao Hing yang berdiri di undakan mendadak menghardik. Siapa itu? Tong Bon Hing tarik tangan Jiping, serunya, dik, lekas keluar, cepat mereka berkelebat keluar sana. Terdengar sabda Buddha berkumandang di luar pintu kedua. Maka muncullah tiga pederi tua berjubah abu, Mi megang tongkat besi besar, dengan langkah lebar Mirka Mi masuki pintu kedua. Me Tu Ji Ping cukup jeli, selintas dia sudah kenal satu di antara ketiga paderi yang berjalan di tengah, bertubuh kurus pendek adalah Ling San Tai Su, kepala buncuan Xiao Lim Esi yang pernah bersuad di Leongbun Kyo Tempo Hari, dengan girang segera dia berseru, Tong To Aku, mereka adalah para paderi Agung Xiao Lim. Menyusul di belakang ketiga paderi adalah sebarisan panjang para paderi Xiao Lim Esi yang mengenakan sepatu rumput semuanya Mi megang pentung besi atau golok besar, dengan langkah lebar dan rapi masuk ke dala M. Melihat Ji Ping, lekas Ling San Tai Su merangkap tangan, katanya, Omi Tohut, Li Si Chu sudah berada di sini, tentunya Tong Lohu Jan juga sudah tiba. Tong Xiao Hing ni beri hormat, katanya, Wampu Tong Xiao Hing, ibu berada di bangsal sana, silakan masuk para Tai Su. Oh, kiranya Tong Xiao Cheng Chu, kata Ling San Tai Su, Pin Cheng Ling San, pejabat ketua buncuan di Xiao Lim Esi. Lalu dia perkenalkan Huo Xiao berbadan besar di sebelah kiri yaitu Poh San Tai Su kepala dari Lohon Tong Huo Xiao berperawakan sedang di sebelah kanan ialah Tin San Tai Su, ketua Tatmuan. Tong Xiao Hing menjura berulang kali, lalu dia insinyur ingi ketiga paderi tua itu memasuki bangsal itu. Mendengar tiga paderi Agung Xiao Lim Si juga datang, lekas Tong Lohu Jin keluar menyambutnya, kini giliran Tong Xiao Hing yang perkenalkan ketiga Huo Xiao Sakti itu kepada ibunya. Pengah bicara, dari luar KMPAK masuk seorang laki tua kecil berbaju lengan panjang warna hijau bercelana kencang, sepatu tinggi, pipa changklong tergantung di pinggangnya, di belakangnya ikut tiga laki kekar berbaju hijau pula. Begitu dekat laki tua baju hijau lantas menjura kepada Lingsan Tai Su, katanya, Xiao Teh sudah periksa sekeliling sini, perkampungan ini dibangun membelakangi gunung, paling belakang adalah sebuah pagar tembok tinggi lima tombaka, di sana agak luar biasa, di luar tembok malah ditembuhi semak berdui yang subur dan lebat, orang tak mungkin bisa mendekat, kecuali itu tiada tanda lain yang mencurigakan, tiada pos penjagaan yang dipasang secara rahasia. Lingsan Tai Su Manggut, katanya, malam itu dengan metelolap sendiri menyaksikan perempuan yang menemakan dirinya Tian Su Mi bawa Tong Pi Tian Ong dan lain masuk ke perkampungan ini titik. Sampai di sini dia merandek lalu berkata pula, Oh Sute, mari ku perkenalkan, inilah Tong Lo Hujan dari keluarga Tong Di Su Juan, lalu dia berkata juga kepada Tong Lo Hujan inilah Sute Ku Oh Siok Ha Em Temen Bulim Sama menjulukinya Tupi Wan, lutung banyak lengan. Tong Lo Hujan tertawa, katanya, Sudah lama ku dengar nama besar Oh Tai Hiap beruntung malah Em ini bisa bertemu. Lekas Oh Siok Ha Em menjawab, Tidak berani sudah sekian tahun aku tidak berkecimpung lagi di Kang Ou. Poh San Tai Su, ketua Lohon Tong menimrung, sepanjang jalan Mi masuki perkampungan ini apakah Lohu Jain Tidak Mi ngalami rintangan dan sergapan? Kata Tong Lohu Jain dengan tersenyum, dari Liong Bun Kiu Mi Mang beberapa kali pernah bertemu dengan penjaga gelap setelah tanya-jawab berlangsung, semuanya dibereskan oleh Pak Cong Koan, tapi setelah tiba di sini, mendadak muncul Tong Pi Tian Ong Mi bawa enam CS yang berkerudung, terpaksa mereka kurobohkan, akhirnya baru diketahui bahwa enam orang berkerudung itu adalah orang kita sendiri, diantaranya ada Lo Chit dari keluarga kami, Kim Ting Kim Loh Yacu dari Siow Lim kalian dan lain. Dia Em terkejut Linsan Tai Su bahwa tokoh ternama itu kini menjadi tawanan Tong Lohu Jain, katanya, keluarga Tong di Sujuan Mi Mang kenamaan dengan obat beracun, bahwa Kim Sute dan lain dapat ditundukan, tentunya terkena senjata rahasia beracun kalian. Bergetar badan Oh Siok HM, tanyanya, di mana mereka sekarang? Maklumlah Kim Ting Kim Ketai adalah Chiang Bun Jin murid preman Siow Lim Pei, bahwa sekarang dia menjadi tawanan Tong Lohu Jain, hal ini menurunkan derajat dan pamur pihak Siow Lim Pei. Tong Lohu Jain tertawa ramah, katanya sambil menuding ke bawah dinding sebelah barat, mereka rebah semua di lantai sana, cuma sekarang jangan kita mengganggu mereka. Kenapa? Tanya Oh Siok HM. Agaknya pikiran Mirka terpengaruh oleh semaca M obat bius, tidak bisa mim bedakan kawan atau lawan, agaknya musuh Mi Mang sengaja mengatur Musliat Keji ini supaya pihak kita saling baku hantam sendiri, oleh karena itu terpaksa ku turun tangan merobohkan mereka, sementara mereka masih harus istirahat, tapi Oh Tai Hiap tidak usah khawatir, dalam menggunakan racun sudah ku perhitungkan Mirka tidak akan celaka karenanya. Sian Chai Sian Chai Sabda Ling San Tai Su. Malam itu Lolap Saks Lekan sendiri dalam beberapa kejap saja tahu Cuceng Cu sudah kena dikerjai oleh perempuan yang dipanggil Tian Su itu, tentunya kesadarannya juga telah terpengaruh golongan kalian ahli dalam menggunakan racun, apakah punya obat penawar untuk menyembuhkan orang yang kehilangan kesadarannya itu? Harap Tai Su tahu, setiap aliran punya care, tersendiri dalam menggunakan obat pelenyap kesadaran orang, kalau salah pakai obat penawar, malah bisa menimbulkan bahaya bagi seng korban, kalau tidak diadakan pemeriksaan seksama, sukar ditentukan kadar racun apa yang mereka gunakan, oleh karena itu sementara ku biarkan mereka jatuh pulas dulu. Tiba darap langkah ramai mindatangi Congkoan Patian Gi tampak masuk mi lihat banyak tamu hwesyo di dalaem, sekilas diami lengak heran. Pak Congkoan, tanya tong loh hujin, bagaimana hasil pemeriksaanmu? Apa betul gedung sebesar ini tanpa penghuni? Patian Gi menjura, katanya, lapor loh hujin, perkampungan ini terdiri dari empat lapis bangunan, bersama Ihan Kohamba mengadakan pemeriksaan, di mana debu bertumpuk tebal, agaknya memang sudah lama tidak ditempati orang. Belum tong loh hujin bicara, Ling San Tai Su sudah mengerut alis, selanya, ku kira tak mungkin? Tiga hari yang lalu lolap menguntit rombongan perempuan itu naik tandu masuk ke perkampungan ini sarang mereka jelas di perkampungan ini. Belum habis dia bicara, mendadak kupingnya mendengar suara lirih seperti bunyinya mukmi mentak, hwesyo cilik, sambutlah. Ser, serangkum angin kencang teiba menerjang tengkutnya. Keruan Ling San kaget, lekas dia menunduk miring seraya ulur tangan menyambut ke belakang Mi Mang tangannya berhasil menangkap sesuatu tapi dorongan tenaga besar itu Mi buat berdirinya menjadi goyah, tanpa kuasa dia terdorong maju dua langkah. Ternyata ada orang menggunakan Toan Im Jibbit bicara padanya, kecuali Ling San Tai Su sendiri. Orang lain tidak mendengar, samberan angin kencang itu pun bagai kilat, Poh San dan Tin San Tai Su yang berdiri di samping pun tidak merasakan apa-apa. Semua hadirin hanya melihat mendadakkan Ling San Tai Su menunduk miring seraya ulur tangan merob ke belakang, lalu sempoyongan ke depan. Keruan yang paling kaget adalah Poh San Tai Su dan Tin San Tai Su, tanpa berjanji mereka bertanya kuatir kenapa Su Heng? Kejadian berlangsung amat cepat, sementara Ling San Tai Su sudah berdiri tegak pula, didapatinya yang berada di telapak. Tangannya hanya segulung kertas kecil sebesar kacang tanah, keruan hatinya bertambah kejut. Maklumlah Ling San Tai Su adalah jago kosensi yang memiliki kepandaian tinggi, bahwa orang itu hanya menimpukan gulungan kertas sekecil itu, tapi Ling San Tai Su sampai terdorong sempoyongan, betapa tinggi lewekang penimpuk itu sungguh sangat mengejutkan. Ling San Tai Su sekarang sudah berusia 70 lebih, di Siaulim Si dia adalah seorang tiang lo yang amat dihormati, tapi orang itu ternyata mei manggilnya Hoshio Cilik. Betapapun dia seorang pada risak tiang saleh, mendadak berkelebat suatu pikiran dalam benaknya bahwa orang itu pasti seorang ciam puoyang kosen, gulungan kertas yang ditimpukan kepada dirinya pasti mei bawa pesan atau petunjuk yang amat berharga. Maka tanpa menghiraukan pertanyaan pada Sutainya, dengan laku hormat dan khidmat dia putar badan serta mim bungku ke arah datangnya gulungan kertas tadi. Melihat kelakuan Su Hengnya yang aneh itu, Poh San dan Tin San Tai Su hanya mengawasi saju dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setelah mim beri hormat baru Ling San Tai Su keluarkan gulungan kertas di telapak tangannya, kertas itu hanya sebesar kuku jari, dengan arang kertas secubil itu tertulis sebaris huruf kecil yang berbunyi, masuk ruang berhala lapis empat, dorong patung pemujaan. Hanya sekilas mim baca Ling San Tai Su Lantas Manggut, lalu dia bertanya kepada Pak Tianggi, barusan Pak Congkoan bilang perkampungan ini terdiri dari empat lapis bangunan, apakah lapis keempat paling belakang itu adalah sebuah ruang berhala? Betul, memang di gedung lapis keempat ada ruang pemujaan, sahup patianggi. Ling San Tai Su tersenyum, katanya, tidak salah lagi, sarang rahasia dari komplotan Chin Chuling itu pasti berada di dalam ruang berhala itu? Kaget dan heran Oh Syok H.M, tanyanya. Dari mana Su Heng tahu? Ling San Tai Su keluarkan gulungan kertas itu dan diperlihatkan kepada orang banyak, lalu menjelaskan kejadian barusan dengan suara lirih, sudah tentu orang yang memanggilnya Ho Syok H.M tidak diceritakannya. Ada orang kosan mim beri petunjuk secara diaem kepada kita, hayolah jangan kita bekerja lambat, kita masuk bersama mendobraknya, ajak Tong Lo Hu Jin. Ling San Tai Su berkata, Kim Su Te dan lain masih belum siuman, perlu ada orang jaga di sini, Oh Su Te, kau bersama desikiat bertiga tinggal saja di sini. Tong Lo Hu Jin juga perintahkan patianggi bersama kedelapan busu seragam biru tinggal di bangsal ini. Maka di bawah petunjuk Hongkoh B ramai orang banyak lantas menuju ke belakang. Bangunan lapis kimpat merupakan lapisan terakhir pula. Pohon tua tinggi besar tersebar di pekarangan belakang, orang akan merasa dingin dan seram di tempat yang lembab ini. Setelah menyusuri halaman yang penuh lumut hijau, mereka terus naik ke undakan langsung memasuki sebuah ruangan besar dan luas, tepat di tengah ruangan memang terdapat sebuah patung pemujaan, yang dipuja di sini adalah malaikat bertenaga raksasa. Delapan busu perempuan Mi langkah masuk lebih dulu terus berjajar di dua sisi, Tong Lo Hu Jin beriring dengan Ling San Tai Su dan lain ikut masuk. Ketua Lohan Tong Poh San Tai Su jalan paling belakang, dia Mi memberi tanda kepada delapan belas muridnya untuk bersiaga di luar pekarangan. Ling San Tai Su maju beberapa langkah lebih dekat dan Mi memberi hormat ke arah patung pemujaan, lalu dia mundur kembali. Sementara Tin San Tai Su juga maju mendorong patung pemujaan tapi patung itu tak bergeming sedikitpun. Tai Su bertiga harap mundur agak jauh, kata Tong Lo Hu Jin, kita tak tahu kera bagaimana Mi membuka alat rahasia di sini, terpaksa hancurkan saja Han Koh, kau saja yang turun tangan. Sementara itu orang banyak sudah mundur agak jauh, Han Koh mengiakan, dari dalam kantong kulit harimau dia keluarkan sebutir besi bundar sebesar biji kenari, sekali ayun dia timpuk ke arah patung pemujaan. Dar, hebat sekali ledakan ini, patung pemujuan yang tinggi besar itu roboh berkeping. TMP AK di belakang patung pemujaan terdapat sebuah pintu besi, bawah tembok juga sudah berlubang, tapi pintu besi itu tetap utuh tidak kurang sesuatu apapun, tanpa disuruh Han Koh Timpuk lagi sebutir granat tangan ke arah pintu besi. Ledakan keras kembali menggetar ruang pemujaan, kedua daun pintu besi kini roboh berserakan, di belakangnya adalah lorong panjang yang gelap gulita. Kalian geledah kedala M, tong lo hujin mie beri aba-aba ke delapan busu perempuan. Di bawah pimpinan Hon Koh kedelapan orang itu segera menerjang ke dalam terbagi dua barisan bersama tong siah hing bertiga tong lo hujin mengiringiling santai su masuk lebih jauh, poh santai su tetap berada paling belakang, dia suruh delapan paderi berjaga di ruang pemujaan ini, lalu kedelapan paderi yang lain dia ajak masuk kedala M. Lorong gelap ini panjangnya puluhan tumbak mereka tiba di ujung sana dan diadang dinding temboka. Han Koh lantas timpukan granat lagi, debu pasir beterbangan sehingga orang banyak sukar mim buka mata. Tapi dinding pengadang jalan sudah jebol. Lekas sekali kedelapan busu perempuan yang tetap berkerudung kain hitam itu menerobos masuk lewat lubang besar itu. Waktu tong lo hujin dan ling santai su beramai keluar dari lubang tembok, mereka tiba di sebuah tamen bunga yang amat luas, malah emremang, tampak bayangan pohon dan gardu tersebar di sana sini. Waktu orang banyak mengamati keadaan sekelilingnya, mereka berada di depan sebuah bangunan berloteng yang dibangun megah dan mewah, di bagian depan terdapat undakan batu mi manjang tinggi, sekarang mereka berada di tengah undakan batu yang jebol oleh ledakan granat tangan tadi. Di antara bayang pohon yang gelap di sekitar mereka tampak bermunculan bayangan puluhan laki bersenjata golok, dari kejauhan mereka merubung maju mengepung. Pui Jai Ping yang berangasan ajak tong siau hing untuk mi labrak orang itu. Tapi tong lo hujin lantas mencegah, katanya, tak perlu kalian bekerja susah payah tiba tampak orang yang mengepung mereka itu satu persatu, sama terjungkal roboh tak bergerak lagi jelas semuanya terkena busing san yang lihai dan mi matikan. Dia yang berkerut alis ling san tai su, lekas dia bersabda dan komat kamit mi manjatkan doa bagi arwah para korban supaya mendapat tempat tenteram di alam bakar. Pada saat itulah dari arah pintu yang terbuka di depan sana muncul di atas undakan batu dua pelayan perempuan cilik mi imbawa dua lampion, lalu berdiri di kanan-kiri. Segera terdengar pula suara G mericik sentuhan batu manika M dan perhiasan yang bertaburan di tubuh seorang perempuan cantik jelita, seorang nyonya muda berpakaian putri keraton pelan beranjak keluar, sebelah tangan terpapah dipundak seorang dayang di sebelahnya. Yang muncul ternyata hian iloset, wajahnya nan ayu menempilkan rasa kaget dan heran namun mulutnya yang kecil mungil mengulung senyum, katanya, kalian siapa? Malam buta menjebo el dinding main terjang di rumah orang, mawara. Sementara itu pui jai ping sudah sembunyi di belakang tong lo hujin serta berbisik. Bu, perempuan siluman itulah yang menemakan dirinya hian iloset. Jangan ribut, tong lo hujan manggut, dengar saja apa yang dia katakan. Sementara itu Ling San Tai Su sudah perkenalkan diri dan nyatakan maksud kedatangannya. Tapi hian iloset malah menista bahwa kedatangannya mau merempok atau mim perkosa kaum perempuan di sini. Sebagai paderi agung yang alim, sudah tentu Ling San Min jadi gelagapan dan tidak mampu menjawab. Tong lo hujan tertawa dingin, bentaknya, nona tidak usah banyak omong, siapa kaum mimangnya kami tidak tahu. Kerlingan metuhian iloset mimpesonakan, katanya sambil berpaling ke arah tong lo hujan, apakah nenek tua ini juga orang dari siaulim? Dari keluarga tong disujuan, jengek tong lo hujan. Hian iloset pura tidak tahu, katanya, keluarga tong disujuan? Tempat apakah itu, belum pernah ku dengar. Itu tidak penting, satu hal perlu ku peringatkan, komplotan cin culing kalian main culik orang, sekarang kita sudah berhadapan, lekas kau bebaskan para tawanan, Kalau tidak jangan menyesal kalau kami turun tangan keji. Sambil mimbetulkan sanggulnya, Hian iloset berkata dengan mengunjuk rasa kaget dan heran, Apakah tamu nenek tua? Siapa yang harus ku bebaskan? Pada saat itulah, kedelapan busu perempuan yang berjaga di sekeliling ting lo hujan rempak berteriak seraya mengayun tangan ke udara. Tapi mereka bukan menimpukan senjata rahasia, juga bukan melancarkan pukulan, hanya seperti tanda gerakan tangan aja, sudah tentu ling santai su dan lain yang tidak tahu apa jadi haran. Tong lo hujin menyeringai hina, katanya, memang sudah ku duga bahwa Hian iloset pandai menggunakan bubuk racun yang tidak kelihatan, kepandaian rendah ini memangnya dapat mengelabdobi mataku? Dengan mengangkat tangan mimbetulkan sanggulnya tadi, ternyata secara diam Hian iloset sudah menaburkan bubuk beracun yang tidak kelihatan keruan kaget dan berubah air muka para paderi siaulim. Hian iloset sendiri juga berubah air mukanya, tapi segera dia cekikikan, katanya, nenek tua, ternyata kau memang mimadai untuk lawanku, entah bagaimana kau tahu kalau aku Hian iloset. Perbuatanmu menawan cu ceng cu secara licik di liong bun kin ku saksikan di atas batu bersama ling santai su ini, berani kau mungkir demikian teimbrung jiping. Ketahuilah tong pi tian ong dan lain yang kau bios kini sudah sadar seluruhnya, kalian masih mampu berbuat apa lagi? Nona cilik, ujar Hian iloset cekikikan, malam ini kalian berada di atas angin, aku hanya sendirian, mampu berbuat apa lagi? Tapi kalian harus ingat, loksantai su berempat masih tergenggam di tanganku, kalau terpaksa, ya apa boleh buat, jangan salahkan aku bertangan keji. Dia em kaget tong loh hujin, katanya dengan suara gram, kau berani? Pengah bicara tiba muncul empat bayangan orang melayang ke depan undakan itulah seorang hwasyo dan tiga orang preman, orang terdepan adalah paderi berjubah abu, tangan menenteng tasbih, usianya namuan mereka bukan lain adalah para tamu agung yang diculik ke kutsin san ceng, yaitu loksantai su, tong tian jong, unet hang dan cubun hoa. Melihat kedatangan loksantai su, lekas lingsan, posan cian tin san tai su mim burung maju, seru mereka, suheng berhasil menjebo el kurungan musuh. Loksantai su berkata, kami berempat tinggal di kebon ini, mendengar keributan di sini segera kami datang kemari. Ai, pengalaman pahit ini agak panjang untuk diceritakan. Sementara itu, tong loh hujin juga sudah melihat suaminya, kejut dan girang hatinya, serunya, lo yacu, kau tidak apa bukan? Tong siau hing dan tong bun hing juga berseru, ayah. Masih baik, ujar tong tian jong sambil mengelus jenggot, beruntung kedatangan Ling Lote, dia bantu kami memunahkan kadar racun yang mengera em dalam tubuh kami, kalau tidak malah em ini tetap takkan bisa kemari. Sementara itu Jiping sudah mim buru ke depan cu bun hoa, teriaknya, Ling to aku, kau tahu di mana pamanku dikurung? Jiping, akulah pamanmu, ujar cu bun hoa. Berkedip metu Jiping, serunya heran, lantas di mana ling to aku? Paman terjebak oleh perempuan siluman itu dan dikurung di bawah tanah, malah em tadi Ling Lote menolongku keluar, dia sudah pergi. Dia tidak bilang mau ke mana tanya Jiping gelisah. Waktu paman bangun, Ling Lote sudah tei ada lagi. Mendadak tong lo hujan berseru kaget, wah, perempuan siluman itu sudah merat, hayo kejar. Melihat gelagat jelek tahu seorang diri takkan mampu melawan musuh sebanyak ini, pada saat orang banyak ribut bicara, diam hian ilosat kabur bersama ketiga dayangnya. Unithang tidak berbicara, maka dia bertindak lebih dulu, tapi waktu dia tiba di depan pintu mendadak ia berhentikan. Sementara itu Lok San Tai Su, Bong Tian Bong, Bong Lohu Jan Chu Bun Hoa serta yang lain juga telah mimburu maju. Lekas Unithang mencegah, semua berhenti, ada perangkap dalam ruangan. Waktu semua berhenti, tertampak di dalam ruangan besar itu penuh asap hitam seperti kabut tebal sehingga sulit mi mandang keadaan di dalam. Seperti kabut tebal, ujar Lok San Tai Su. Tong Tian Jong tertawa dingin, jengeknya, inilah cek ye utok bu, kabut beracun, lekas mundur lalu dia berpaling, tanyanya, hujin mi imbawalan lingtan. Barang yang diperlukan tentu ku bawa seluruhnya, ucap tong lo hujin sambil tersenyum, lalu dia mi memberi tanda ke belakang. Hankoh segera tampil ke depan, tangan kiri terayun, tiga bintik cahaya kemilau biru mi luncur ke dalam ruangan. Belang, terdengar ledakan keras dibarengi dengan munkratnya kembang api. Bintik sinar kemilau biru itu segera menyala dan berkobar waktu terkena asap hitam, terdengar suara mendesis di tengah kabut hitam itu. Ternyata lan lingtan, granat belerang biru, mi mang pemunah dari cek ye utok bu atau kabut beracun itu, dalam sekejap kabut gelap yang mi menuhi ruangan segera sirna tanpa bekas. Kobaran api pun lantas padam. Tanpa diperintah Hankoh, pimpin anak buahnya menerjang masuk lebih dulu, Tong Tianjong suami istri, Lok San Tai Su dan lain beramai ikut masuk, para paderi Xiao Lim menyalakan obor berada di barisan belakang. Ruang besar seketika terang-benderang, tapi bayangan Hian Iloset sudah tak kelihatan lagi. Berkerut alis Tong Tianjong, serunya, lekas periksa rumah yang ada di sini, tangan kiri terayun, dia pukul roboh daun pintu yang menutup kamar di sebelah kiri. Tapi hasil pemeriksaan semua orang tetap nihil, tiada bayangan seorang pun di dalam perkampungan sebesar ini. Bukan saja bayangan Hian Iloset tidak kelihatan, para kacung, pelayan dan penjaga pun tiada lagi. Cepat juga perempuan siluman itu milarikan diri, kata Unyet Hang Gusar. Sementara itu Cubun Hoa masih sibuk lihat sana periksa sini, akhirnya dia menuju ke belakang pintu angin, ia menekan dua kaki di sela dinding, maka terdengarlah suara keresekan, lantai di tengah ruang tiba ambles ke bawah, muncul sebuah lubang bundari yang disambung undakan menjurus ke bawah. Lorong bawah tanah, seru Tong Tianjong, perempuan siluman, itu lari dari sini. Lekas kita kejar, seru Unyet Hang. Menurut pendapat Siaw Teh, timbrung Cubun Hoa, lorong ini mungkin menembus keluar taman, sekarang tentu perempuan siluman itu sudah merat jauh. Tenaga segera dikerahkan, semua orang dibagi tiga kelompok mengadakan penggeledahan, tapi hasilnya tetap nihil, terpaksa mereka keluar dari lubang ledakan semula dan kembali ke bangsal. Tupi Wan Oh Siok Ham Majumi beri hormat kepada Lok San Tai Su. Tong Tianjong lalu periksa keadaan Tong Pian Ong bertujuh, dalam setengah jam setelah diberi obat, ketujuh orang berturut siuman, melihat orang banyak merubung mereka di dalam ruangan, mereka merasa heran. Begitu melihat Unyet Hang, Tong Pian Ong lantas berteriak, Unlo Toa, tempat apakah ini? Melihat Lok San Tai Su dan Paderi yang lain, sudah tentu Kim Ketai juga kaget dan girang, lekas ya bangkit berdiri, serunya, Lok San Su Heng sudah lolos. Setelah banyak mengalami kesukaran, panjang lebar pembicaraan mereka. Bahwa orang yang hailang kini sudah diketemukan dan tertolong semuanya, hanya Ling Kun Gi saja entah kemana perginya, maka Pui Ji Ping menjadi masgul, seorang diri dia menunggu diserambi luar, ia menengadah mengawasi rembulan, gumamnya, kemanakah Ling Toa Ko? Terdengar suara Tong Bun Hing cekikikan di belakang, katanya, adik Ji Ping, ku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Merah muka Ji Ping, omelnya, cis, kau sendiri yang memikirkan dia. Ootwo, tepat tengah hari, di depan La Empa Ko, restoran terbesar di kota Ang Hing yang terletak di jalan timur datang seekor kuda putih yang gagah, sedemikian putih bulunya laksana saju, tiada bulu warna lain di badannya. Penunggangnya seorang pemuda berjubah hijau, usianya sekitar sembilan belasan, wajahnya putih halus, bibirnya merah, giginya putih, hidang mancung, gagah tapi juga lembut, gerak-geriknya seperti anak sekolahan, tapi pedang tergantung di pinggangnya sehingga tampak lebih perwira. Baru saja pemuda jubah hijau melempat turun, pelayan restoran cepat menyongsongnya, si pemuda serahkan tali kendali kudanya kepada pelayan terus melangkah masuk langsung naik ke atas loteng, dia pilih meja yang dekat jendela. Waktu itu saatnya makan siang, tamu penuh sesak untunglah si pemuda mendapatkan tempat duduknya. Sambil menunggu hidangan pesanannya, dia pandang keluar jendela melihat pemandangan di jalan raya. Tiba didengarnya seorang pelayan berkata di sebelah belakang, siang kong ini hanya sendirian, silahkan tuan duduk semeja saja di sana. Waktu pemuda jubah hijau berpaling, dilihatnya pelayan mengiringi seorang pemuda berpakaian ketat warna biru mendatang ke arah mejanya, kursi di seberang mejanya ditarik keluar, lalu pelayan menyilakan tamu muda ini duduk. Usia pemuda ini antara tujuh, alisnya tegak bermata besar, wajahnya bersih kelihatan agak kurus, sebuah buntalan tergendang di pundak tampak gagang pedang yang beronce menongo el keluar dari buntalannya. Sekali pandang orang tahu bahwa pemuda ini pandai mensilat, entah murid dari golongan mana dia? Pemuda baju biru turunkan buntalannya dan taruh di pinggir meja, katanya tertawa seraya memberi hormat pada pemuda baju hijau, sungguh menyesal harus mengganggu saudara. Pemuda baju hijau menjawab tawar, tidak apa. Pemuda baju biru lantas duduk berhadapan dengan pemuda baju hijau, pelayan menyuguhkan pesanan pemuda jubah yau sembari tanya pemuda baju biru mau pesan makanan apa. Pemuda baju biru berkata, aku harus mengejar waktu dan melanjutkan perjalanan, arak jangan kau sediakan, siapkan makanan apa saja yang cepat, seporsi bakpau, minum teh saja. Pelayan mengiakan terus mengundurkan diri. Setelah meneguk secangkir teh, pemuda baju biru berkata, mohon tanya siapakah si saudara yang terhormat? Merah muka pemuda jubah hijau, sahutnya, siau teberhama cujing. Oh, kiranya cuheng, beruntung bertemu di sini, cai he ban jin cun, ujar pemuda baju biru, matanya mi lirik citsing kiam milik cujing yang ditaruh di pinggir jendela, lalu menembahkan dengan tertawa, cuheng mim bawa pedang, tentunya mahir bermain pedang. Merah muka cujing, katanya, siau te hanya belajar berapa jurus cakar ayam saja, belum sembabat dikatakan mahir. Ban jin cun tertawa lebar, katanya, sekali bertemu rasanya seperti sahabat lama, cuheng tak usah sungkan, cai he yakin cuheng bukan sembarang orang, hari ini dapat berkenalan, sungguh beruntung sekali titik. Sampai di sini tiba sikapnya tampak masgul, katanya, sayang siau te mengalami petaka, kalau tidak ingin rasanya hari ini makan minum sepuasnya dengan cuheng. Koma. Ah, saudara ban pandai bicara, ujar cujing malu. Pelayan dia tang pula mim bawa pesanan ban jin cun, maka mereka lantas makan minum sendiri, begitu lahap dan bernafsu sekali mirka bersantap tanpa dia adari bahwa seseorang telah berdiri di samping meja mereka. Ban jin cun segera menyadari adanya seseorang di samping mereka, cepat ia angkat kepala. Cujing juga sudah tahu, ia pun milirik ke atas. Orang yang berdiri di samping meja mereka adalah pemuda berusia limaan, pakaiannya ketat, warna biru tua, mengenakan caping bambu, pedang besi terselip di pinggang, alisnya tebal, wajahnya kelam mengkilap tulang pipinya agak menonjol, mulutnya yang lebar terkancing rapat, sepasang matanya besar dan memancarkan sinar terang lagi mendelik pada ban jin cun tanpa berkedip jelas sikapnya yang garang ini teidak bermaksud baik. Saudara cari siapa tanya ban jin cun, menghentikan makan kasah hutpe muda baju biru tua, suaranya kaku dingin. Merasa belum pernah kenal, ban jin cun merasa heran, tanyanya, ada petunjuk apa saudara mencariku? Kau murid golongan uisan tanya pemuda baju biru tua. Setiap murid uisan semua menggunakan hiasan ronce pedang warna kuning, soalnya 30 tahun yang lalu keluar gaban dari uisan berturut pernah menjabat 3 kali bulim bengcu, maka roncek kuning menjadi simbol kebesaran margaban dari uisan dan ini sudah diakui oleh kaum persilatan umumnya. Betul, sahut ban jin cun, cai hei ban jin cun, entah saudara dari aliran mana? Adakah bermusuhan dengan pihak uisan kami? Pemuda baju biru tua menyeringai, jengeksnya aku datang dari ciok bun, aku bernama KHO KHOA. Mendengar orang datang dari ciok bun, berubah hebat air muka ban jin cun, tanyanya dengan suara berat, pernah apa kau dengan liok hap kia M KHO Chin Hoan? Beliau ayahku almarhum, sahut KHO KHOA. Mendadak ban jin cun tergelak katanya, haha, kebetulan sekali, orang silban memangnya mau meluruk ke ciok bun. Keluarga KHO dari ciok bun adalah marga terkemuka dari liok hap bun yang sudah termasuhur di seluruh pelosok dunia, liok hap kiam KHO Chin Hoan terkenal dengan ilmu pedangnya yang menjago ibu ring, konon tiada seorang musuh yang pernah melawannya lewat. Tujuh jurus, oleh karena itu umum lantas mim beri julukan liok hap kiam, pedang enam jurus, kepadanya. KHO KHOA terkekeh, ajaknya, aku pun dalam perjalanan keuisan untuk mencarimu. Gemeratak gigi ban jin cun, desisnya, bagus sekali, hari ini kita bertemu di sini, marilah kita cari tempat untuk menyelesaikan pertikaian kita ini. Boleh kau pilih tempatnya, tentang KHO KHOA. Lapangan latihan di pintu selatan, bagaimana kata ban jin cun setelah berpikir sejenak? Boleh saja, Chai Hai akan berangkat lebih dulu, kalian boleh makan minum sekenyangnya dulu, dingin dan congkak sekali kata KHO KHOA. Agaknya dia salah kira bahwa Cujing adalah teman ban jin cun, sembari bicara, dengan hina ia pun melirik Cujing lalu mi langkah pergi. Saking gusar muka ban jin cun mi besi hijau, ingin dia menjelaskan bahwa Cujing bukan temannya, tapi KHO KHOA sudah melangkah turun loteng. Ia menjadi kikuk katanya menyesal, dia kira Cuheng adalah temanku, harap saudara Cute tidak berkecil hati. Selamanya belum pernah Cujing ke lana di Kangou, tapi dia merasakan sikap dan pembicaraan kedua orang tadi penuh dendam, keduanya berjanji dual di lapangan latihan di pintu selatan. Sudah tentu dia tidak tahu pertikaian apa di antara kedua orang ini. Tapi dari sikap masingnya yakin bahwa permusuhan kedua orang ini tentu amat mendala M. Maka dengan sikap taacuh ia berkata, dia telah mengundangku juga, sudah tentu aku harus mi menuhi undangannya. Ini, A.I., sikap ban jin cun tampak serba salah, soal ini tiada sangkut lautnya dengan Cuheng. Cujing tertawa dingin, enteng saja saudara ban bicara, dia sudah mengundangku, kalau aku tidak hadir berarti nyaliku kecil? Ketahuilah selamanya tak pernah aku mengalah terhadap siapapun. Ban jin cun melenggong, katanya tertawa, Cuheng memang belum tahu duduk persoalannya, keluarga ku bermusuhan sedalam lautan dengan keluarga KHO, hari ini kalau bukan dahia yang mati biarlah aku yang gugur, pertikaian balas mim balas di kalangan Kang Oho ini, apalagi saudara Cuh orang luar, lebih baik engkau jangan ikut campur. Ia rogoh uang receh serta panggil pelayan, katanya, rekening saudara Cuh ini sekalian ku bayar, lalu ia berpaling ke arah Cujing serta menjura, katanya, berhatilah Cuheng dalam perjalanan, kalau aku tidak mati, kelak semoga bertemu lagi, segera dia panggul buntalannya terus turun loteng. Lama Cujing melonggo mengawasi Ban Jin Chun yang menghilang di bawah tangga, ia berpikir, Ban Jin Chun adalah anak didik keturunan keluarga Bandiu Isan, sedang KHO Kehoa adalah keturunan keluarga KHO di Ciosbun, keduanya bukan kaum jahat, memangnya ada permusuhan mendala ema apakah di antara kedua keluarga besar ini. Bergegas dia berdiri serta menjemput pedang terus mim buru turun ke bawah loteng. Sementara kuda ia teitipkan kepada pelayan restoran serta tanya di mana letak lapangan latihan di pintu selatan itu, lalu dia cepat menuju tempat yang ditunjuk. Setiba di pintu selatan dia belok menyusuri sebuah gang dan tibalah dia di sebuah tanah lapang berumput hijau, itulah halun yang cukup besar dan luas, sayang tempat ini tidak terawat, banyak rumput liar tumbuh subur setinggi pinggang. Tepat di tengah lapangan sana, berdiri berhadapan dua pemuda, mereka adalah KHO Kehoa dan Ban Jin Chun. Karena ingin tahu sebab musabah permusuhan kedua pemuda ini, dia M. Chu Jeng merunduk lebih dekat, lalu senunyi di belakang serumpun pohon bambu yang lebih dekat dari tengah lapangan. Terdengar KHO Kehoa tengah mengejek, kau hanya datang sendiri? Mimang Chai Hei hanya sendirian, sahut Ban Jin Chun. Lalu mana kawanmu itu jengek KHO Kehoa, kau sembunyikan dalam hutan untuk mimbokongku? Kau menista dan mim fitnah orang, dan perat Ban Jin Chun. Masa salah tuduhanku jengek KHO Kehoa tak kalah sengitnya. Mengira jejaknya diketahui KHO Kehoa, dengan dongkol segera Chu Jing melompat keluar, dengusnya, kau mengundangku kemari, memangnya salah bila aku hadir? Kurang senang tampaknya Ban Jin Chun, katanya, Chu Heng, kenapa kau pun ikut kemari? Apa katamu? Ikut kemari? Jawab Chu Jing, kenapa aku harus ikut orang-orang si KHO tadi menantangku juga? Sudah tentu aku harus kemari. KHO Keho tergelak, serunya, baik sekali kau berada di sini, anggota keluarga Ban tiada seorangpun yang akan ku lepaskan. Mencorong benci sorot Mece Ban Jin Chun, teriaknya bengis, apa yang kau katakan memang cocok dengan maksud hatiku, setiap insan marga KHO takkan seorangpun kuampuni jiwanya, cuma saudara Chu ini bukan sana keluarga Ban kami, kebetulan tadi kami bertemu di loteng restoran, jadi tiada sangkut lautnya dengan duel kita ini. Baiklah, asal dia tidak ikut turun tangan, aku tidak akan pandang dia sebagai musuh, ujar KHO Kehoa. Sereng tiba diami lolos pedang besi yang terselip di pinggang, bentaknya, sekarang kita mulai. Bagus sekali, seru Ban Jin Chun, pelan ia pun keluarkan pedang dari buntalannya. Sambil angkat pedangnya, berkata KHO Kehoa dengan mengertak gigi, orang Shiban dengarlah, dengan pedang besi di tanganku ini KHO Kehoa akan menagih delapan jiwa besar kecil keluarga KHO terhadap marga Ban kalian, setiap insan Shiban merupakan musuh bebu yutan keluarga kami, kau boleh tumpleka seluruh kemampuan yang terangtakanku lepas kau pergi dengan selamat. Menunjuk sorot gusar pada sinar matuban Jin Chun, bentaknya beringas, tutup bacotmu, bapakmu KHO Chin Hoan yang memimpin segerombolan bangsat berkedok malah emang gerebek perkampungan keluarga Ban kami, ayah bundaku dan sembilan belas jiwa lainnya dibantai habisan, aku bersumpah menuntut balas atas kematian keluarga ku itu, kini kalau tidak ku hancur leburkan tubuhmu, tidak terlampias dendam kesumatku. Keparat kau, dan perat KHO KHO A, yang terang bapak mulah yang memimpin bawa gerombolan bandit menyerbu ke rumah kami, delapan jiwa tua muda dicacah hancur luluh, berani kau memfitnah pihak kami malah. Kaget dan heran cujing mendengar caci maki dan saling tuduh ini, ia membatin, keduanya bilang ayah mereka memimpin bawa gerombolan dan main sergap di mala emhari, bukan mustahil dalam persoalan ini ada latar belakangnya. Terdengar Ban Jin Chun berjing krak gusar, makinya, kau kunyu kau yang mentuduh dan memfitnah. Perang mulut tiada gunanya, lihat pedangku mentak KHO KHO A. Seret, pedangnya yang panjang segera menusuk. Serangan bagus, seru Ban Jin Chun, segera ia balas menyerang. Musuh besar berhadapan, metu sama mimbara, maka serangan kedua pihak sama ganas tanpa kenal ampun lagi, terdengar rentetan bunyi bentura nyaring, keduanya sama mengembangkan ilmu pedang larisan keluarga masing dan saling labrak dengan sengit. Menyaksikan pertarungan sengit ini, berkerut kening Cujing, teriaknya keras, Hai, kalian lekas berhenti, dengarkan omonganku. Tapi kedua pemuda ini sama berdarah panas, sudah kesetanan lagi oleh dendam keluarga yang tidak terlampias, mereka tidak hiraukan seruan Cujing, malah gerakan pedang mereka semakin gencar untuk merobohkan musuh. Melihat seruannya diremahkan, Cujing naik pitam, dengusnya, patut mampus, kalian tidak mau dengar nasihatku, boleh silakan saling ganyang, mati hidup kalian memangnya tiada sangkut pautnya dengan aku karena marah, dia putar badan hendak tinggal pergi. Tiba seseorang seperti berbisik di pinggir telinganya, kau kemari sebagai penengah, belum mi misah kenapa ditinggal pergi. Cujing tertegun, dia berpaling dan celingukan, tapi tiada bayangan orang lain, keruan ia bingung dan heran kalau kuping sendiri salah dengar, tapi jelas ada orang berbisik di pinggir telinganya, tak mungkin salah lagi. Tengah dia celingukan dengan bingung, suara itu berkata pula hai, buyung, kenapa melong'o saja? Tidak lekas kau maju mi misah, satu di antara mereka mungkin bisa mati konyol. Kali ini Cujing mendengar jelas, orang di belakangnya. Dengan sigap dia mi balik badan, tapi tetap tidak melihat bayangan seorang pun, keruan ia terkejut, jelas orang itu bicara di belakangnya, kenapa tidak kelihatan, dengan merinding dia bertanya, siapakah kau? Aku ya aku, suara itu berbisik pula. Masa kau tidak punya si dan nama? Tanya Cujing. Betul, aku orang tua memang tidak punya si dan nama, sahut suara itu dengan tertawa.